Intro Sehari setelah foto-foto panas mirip Syahrini beredar luas di dunia maya dan menjadi pergunjingan publik, Syahrini lewat kuasa hukumnya Warsito Sanyoto melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Rasa kecewa dan dijatuhkan citranya tentu menyelimuti hatinya. Karena itu, jalur hukum yang ditempuh untuk menuntaskannya. Tapi langkah ini bisa membawa implikasi tersendiri bagi Syahrini. Pakar kriminolog R. Langga Mas Diana mengingatkan laporan itu bisa menjadi bumerang. Maksudnya bukan hanya menyeret pelaku penyebaran, tapi bisa juga menyeret Syahrini maupun Syahrani. Apalagi foto-foto koleksi pribadi di tahun 2008 dan 2009 itu tersimpan di telepon genggam pribadi Syahrini, seperti yang diungkap pengacaranya. Jadi pelakunya itu bisa juga. Orang tersebut, lalu yang kedua yang melakukan penyebaran. Karena itu terkait dengan undang-undang pornografi. Itu merupakan seseorang yang mempertontonkan dirinya dan itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, maka itu dianggap sebagai sebuah tindakan porno. Atau orang yang melakukan penyebarannya juga dia akan terkena. Ini sesuatu yang tidak fair, tidak bertanggung jawab, dan sangat naif kalau menurut saya ke kanak-kanak anak. Kadang-kadang ini kan privasi ya, pribadi. Kadang-kadang memang punya foto sendiri terhadap seseorang atau pasangan yang memang saling mengasihi gitu ya. Selama itu masih dalam batas-batas wajar, saya rasa itu satu hal yang manusiawi. Cuma kadang-kadang suka dieksploitasi ataupun dimanfaatkan oleh orang-orang yang oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari uang ataupun untuk membuat satu sensasi gitu ya, ya itu sangat disayangkan. Lantas dari mana kasus ini harus diungkap? Bukan hal yang sulit kata Erlangga Mas Diana. Di zaman sekarang seperti ini, kejadian yang dialami Syahrini bisa ditelusuri dari awal mula penyebaran dilakukan. Dengan kecanggihan teknologi informasi, akan bisa dideteksi di mana foto itu diunggah. Lalu siapa pelakunya akan bisa terungkap. Sekali lagi, penelusuran ini bisa berimbas kepada Syahrini. Bisa menjadi bumerang bila ternyata kemudian terbukti ada peran Syahrini dalam penyebaran foto-foto yang disebut sebagai koleksi pribadi itu. Ketika awalnya itu, awal masuk dari mana, di-upload dari mana, itu kan bisa terdeteksi. Sebenarnya kan dalam dunia IT, dunia IT sekarang kan sebenarnya bisa mendeteksi. Apakah itu foto itu juga asli atau tidak, kan bisa terdeteksi. bisa meminta pendapat dari ahli telematika.